Pemeriksa Pencaksilat Jawa Barat berhasil tampil sebagai juara umum pada pelaksanaan PON ke-20 2021 Papua Jawa Barat berhasil menjadi pengumpul medali terbanyak dengan rehan 6 medali emas, 5 perak dan 3 perunggo Jawa Barat mengukuhkan posisinya di kelas men perolehan medali terbanyak pada cabang olahraga Pencaksilat setelah berhasil menjadi pengumpul terbanyak dengan 6 medali emas, 5 perak dan 3 perunggo 3 emas pertama bagi Jawa Barat diraih pada kategori seni atau TGR yang disumbangkan oleh Asep, Wildan, Sani pada nomor Tunggal Putra kemudian dari nomor Berguputra atas nama Asep, Yul, dan Sani, Anggi, Faisal, Mubarak, dan Nunu, Nugraha serta dari pasangan Ririn, Rinasih, dan Rizka, Hermawan yang tampil pada nomor ganda putri Pada pelaksanaan final berikutnya Jawa Barat kembali menambah 3 medali emas lagi pada nomor tanding masing-masing dari Hanifan Yudani Kusumah yang tampil pada kelas D, 60 sampai dengan 65 kg putra kemudian dari Paski Gifkar Nugraha yang turun di kelas E, 65 sampai 70 kg putra serta dari Eka Yulianto yang bermain di kelas H, 80 sampai dengan 85 kg putra Ketua Umum Ikata Pencaksilat Indonesia Jawa Barat Vinera Wijaya mengatakan berkat doa dari masyarakat Jawa Barat, Pencaksilat berhasil menjadi juara umum dirinya pun mengapresiasi performa para atlet yang tampil luar biasa hasil ini pun tentunya berkat latihan yang mereka jalani selama 3 tahun dan dilakukan tanpa kenal lelah kira hari ini kita sudah jadi juara umum karena kita sudah mendapatkan lima-lima jaringan luar biasa dan sebagian keunggulan jadi alhamdulillah sekali untuk doa dari semua masyarakat Jawa Barat alhamdulillah dan kita mati menisahkan 4 pertandingan lagi performa para atlet ini gimana Pak? luar biasa, para itu luar biasa inilah hasilnya berkat latihan selama 3 tahun dan di jumlahin oleh para pelatih yang luar biasa kalau persaingan PON sendiri gimana Pak dibanding 4 tahun sebelumnya? kalau saya kira sekarang semakin cepat semakin merata jadi akhir-akhir seluruhnya amper merata bisa digabarkan bagaimana persaingan dari awal sampai final tadi? persaingan sangat ketat di kelas baru saya saya kan kelas D kemudian kelas baru saya juga PON 2016 saya kelas C ini memang ada well card di kelas D karena tim SIGIM kemarin 2019 tantangan baru dan akhirnya dijawab sudah oleh Allah saya benar-benar terjuara disini dan tetap tetap berhati tetap 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 jangan terbentalai ada tatapan yang harus kita laksanakan di SIGIM 2022 di bulan Mei pada pelaksanaan Pekan Lahraga Nasional ke-20 2021 di Papua ini Pencaksilat Jawa Barat menargetkan 5 medali emas dengan demikian raihan 6 emas yang dicapai oleh kontingen Pencaksilat Jawa Barat berhasil melampaui target awal Irfan Haryadi Bandung TV